Alhamdulillah Beribad kepada Allah Waliyahubil ngakhiri dan hari kiamat Pali yukri Toibah Makasaklah dia memuliakan tamunya Ini juga bagian Kita menanggu rumah orang Itu orang yang Tuhan rupa Itu orang yang baik Dia memuliakan kita sebagai wafi Ini kadang-kadang Kecat Tamu ulama Nomong, suara kelari, pakai air, pakai ganda Nah ini kita orang-orang yang tahu Tamu ulama, nomong, air, ganda Jangan pakai nanya Kita akan lebih jauh, kita akan ganda Pakai nanya temuan yusup Mau apa? Kita akan lebih jauh Sediai ada yang rumah kita Yang terbaik rumah kita Kita sediai Kalau pakai nanya, kita sudah sebut Kita tidak punya Kita jadi bingung Sediai ini yang bagus Yang baik, yang enak-enak Ya gak? Wah Ini lagi panas banget Ini tamu Datang-enak Yang enak apaan? Yang enak air yang menasat Air yang dingin Jadi bukas Kemarin Iya Tuh Malu itu itu Orang ibunya Jiwi Pasun puluh Dia memuliakan tamunya Dia mengenakan Tidak Wala S.A.W. Bersabda Rasulullah S.A.W. Mankah Siapa aja Adalah Dia Yubhinnu Bidilai Wali Yubhinnu Akhirin Beriman Kepada Allah Dan Hari Kenapa Disebut Yubhinnu Bila Wali Yubhinnu Bila Karena Yang poin Pertama Orang jahid Dia Percaya Allah Nah Poin Yang kedua Yang orang jahid Dia Percaya Akan Adalah Jangan Tiapa Tapi Jahid Yang Percaya Maka Disebut Dua Satu Yang Sepakati Si Muslim Percaya Kepada Allah Sikap Si Jahid Yang Muslim Jahid Yang Percaya Kepada Allah Disebut Lagi Hal Yang Dia Percaya Yang Orang Yang Percaya Orang Jahid Yang Maka Disebut Dua Doa Paling Yang Puh Fahir Bikir Orang Yang Punya Autolog Hentak Dia Berkat Baik Baik Kalau Pancisya Aulia Sunud Aulia Sunud Maka Dada Dia Bikir Kalau Kita Ngomong Nyakiti Orang Tolongan Yang Dabun Tolongan Nomongan Yang Pada Bantah Tolongan Nomongan Yang Berikan Orang Aulia Sunud Atau Sama Sekali Yang Ngomong Maka Ini Ada Bedanya Antara Sukkut Sambet Nabi Ngomong Maka Palyamul Khairan Kalau Yang Tukang Ngomong Ngomong Ini Banyak Banyak Aulia Suud Atau Sama Sekali Jangan Ngomong Ini Nabi Ngomongnya Sambet Sambet Itu Jangan Ngomong Sambet Nggak Ada Kudu Untuk Ngomong Makanya Benda Yang Benda Ngomong Disebut Sogit Sambet Sambet Nabi Sambet Kami Bisa Ngomong Ngapain Lain Sambet Kalau Sambet Dia Punya Kemampuan Ngomong Tapi Dia Tinggalkan Dia Punya Kemampuan Ngomong Dia Bisa Ngomong Dia Bintar Ngomong Tapi Dia Tahan Itu Namanya Sambet Sehingga Dalam Sebuah Nasmu Dikatakan Assamu Tentang Bukal Likala Imud Lapan Assamu Tentang Bukal Likala Imud Lapan Kalau Sambet Yang Dikata Sumut Sambet Pali Sambet Dimana Kita Menginggalkan Untuk Bicara Sama Sekali Amas Sukutu Tau Kuhu Ma Kuhu Kalau Sukut Kita Tahan Ngomong Maka Kita Bisa Ngomong Atau Laginya Lagi Ngomong Makanya Kalau Orang Yang Disipu Diam Kuhu Kuhu Diam Lagi Kuhu Pakai Kuhu Sebut Potensi Ngomong Ada Dia Dia Ngomong Lagi Krojos Lagi Rangos Disuruh Diam Ngomong Kuhu Dia Punya Potensi Ngomong Tunggu Kita Suruh Diam Nampak Kuhu 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 Smut Itu Sama Sekali Ngomong Makna Nabi Ngomong Pal Yabul Khairan Awli Yafud Nanti Lagi Pal Yabul Khairan Awli Yafud Nanti Lagi Lagi Dari Khairan Suruh Um Wabul Kha'la Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Atmail Mации Nabi Iman Amin